Aktivitas kantor imigrasi kelas 1 Jambi Senin pagi sempat terhenti. Bulan masa meatasnamokan kolisi masyarakat peduli Jambi melakukan aksi demo terhadap adonyo duguan oknum pegawai yang melakukan pungutan dia. Ado pun dalam tututannya masa menuntut kepada pihak imigrasi usut oknum yang melakukan pungli pengurusan paspor. Meminta kejelasan aturan pada imigrasi Jambi penolakan paspor yang dilengkapi pesaratan. Menolak pemohonan non-prosedural mengurus paspor meminta sahabat pungli menangkap oknum yang melakukan indikasi pungli. Nurulah ini sebagai korban mengatuhkan dirinya menilai idak adonyo kejelasan dalam aturan kepengurusan pembuatan paspor apalagi untuk memperpanjang dirinya dipesulit. Foto sedik jari itu harus cari surat penjamin dulu katanya gitu. Sudah ada surat aturan sudah juga? Kemarin sudah ada teman aku yang ngirim. Tapi katanya salah lagi kalau lewat WA. Ditolak? Ditolak gitu. Mau sekarang kita lewat? Hah? Paspornya disiap dibuat? Iya maunya disiap dibuat gitu. Zamoroni sebagai kasih pengawasan dan penindakan keimigrasian mengatakan terkait penyatuan wago terhadap adonyo duguan pungli dirinya membantah kalau itu idaklah benar. Dirinya menyebutkan penyatuan itu hanyolah sepihak. Ya kalau yang sudah ditolak ya ditolak. Kalau ada tadi ada masak yang menyampaikan ada indikasi pungli disini apa sikap Pak? Wah enggak ada itu. Dan penyatuan sikap tadi ada beberapa poen itu kan ada menyebutkan ada oknum pungli segala macam itu sikap imigrasi. Itu sepihak aja Pak sobatnya. Pak Pak Pak. Muhammad Aprizzal, Jami TV